Intro Kami akan segera kita mulai Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan Kick off langsung dilakukan Oleh Robert Lewandowski Romy Hadimijaya kali ini menguasai bola Berikan umpan pada Jeremie Boateng Dorong bola ke depan Ada Niklas Le yang mencoba membantu Untuk memberikan ancaman Di awal-awal babak pertama Mudah saja direbut oleh Alfonso Davies Tertahan tadi kali ini serangan balik Dari Andre Soni Umpan Alfonso Davies Sebenarnya Robert Lewandowski Oh bisa direbut dengan baik serangan balik Berbahaya umpan yang diberikan Robert Lewandowski Oh sayang sekali terburu Buru tadi Robert Lewandowski Peluang dari Romy Hadimijaya Untuk cepat menggetarkan jala gawang Dari Andre Soni pun tertahan Ada Jeremie Boateng Dari Andre Soni Berebut disitu mendapatkan Leroy Sani Kali ini bola liar Coba dikejar kembali Sergei Gendabri Yang sangat apik Memberikan umpan pada Niklas Zule Dari sebelah kanan Masih Zule Mencoba melewati pemain Niklas Zule Angkat bola Langsung Tidak ada satupun pemain Dari Romy Hadimijaya Siap menyambut Serangan balik kali ini Dilakukan oleh Andre Soni Paiman Salah umpan direbut oleh Joshua Kimmich Kali David Alaba Oh David Alaba Tertahan tadi dengan baik oleh Kaki Kimmich Kali ini serangan dibangun Oh Joshua Kimmich Sergi Gendabri Kimmich kembali Joshua Kimmich Goal 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 Joshua Kimmich Milik Romy Hadimijaya Mendetarkan jalan gawang Dari Mohamad Andre Soni Paiman Satu no score Berubah Luar biasa sekali Kita lihat disini Sebuah tendangan Placing Finish shot dilakukan Oleh Joshua Kimmich Tidak perlu kencang Namun terukur Dan terarah Mampu menaklukkan Sang penjaga gawang Manuel Nyor Berubah kedudukan Satu kosong Tentunya Pola permainan Dari Romy Hadimijaya Sedikit lebih diuntungkan Di sisa waktu yang ada Karena sudah unggul Placing yang begitu baik Dari Joshua Kimmich Mengubah kedudukan Dari satu no Untuk keungguran Bayern München Milik Romy Hadimijaya Serang kali ini David Alaba Mencoba merespon Mohamad Andre Soni Paiman Leroy Sane Masih Leroy Sane Umpan menusuk ke arah sana Namun bisa diamankan oleh Jerome Buateng David Alaba kali ini David Alaba Kepada Joshua Kimmich Umpan Joshua Kimmich Kepada Sergei Gnabry Sergei Gnabry Sergei Gnabry Sayang sekali tadi gagal Sergei Gnabry Masih Sergei Gnabry Dipatahkan tadi Kali ini Leroy Sane Sliding tackle bersih sekali Coba dilakukan oleh Niklas Sule Gnabry kembali Dari sebelah kanan David Alaba Yang dituju Angkat bola Sambil menjatuhkan diri Tampaknya tendangan Dari Leroy Sane Jauh dari sasaran Menghasilkan lemperan ke dalam saja Untuk Muhammad Andri Sonipah Yang menggunakan Barang Muncie berwarna putih Berbahaya tadi Sebuah lemperan ke dalam Menusuk ke arah pertahanan sendiri Diambil alih oleh David Alaba Kali ini Alaba Dibaca oleh Alaba Kali ini Alaba putih Masih Alaba disana Umpan pedih kepada Thomas Müller Thomas Müller ke arah kiri Kepada Leroy Sane Apakah ada sebuah peluang disana David Alaba Alaba umpan terapus Namun gagal dia Terbaca jangan sangat apik Harus berhati-hati Tercuri lagi Saring mencuri Tampaknya dilakukan David Alaba Terjatuh Dan hanya menghasilkan Tendangan penjuru Tampaknya didapatkan Oleh Muhammad Andri Sonipah Iman David Alaba kali ini Melakukan sebuah tendangan penjuru Berikan umpan kesana Di heading Namun bisa digagalkan Kali ini serangan balik Coba disusun Sergei Jinnabri Umpan kepada Robert Lewanduski Tiga lawan dua Kali ini umpan ke belakang Kembali Niklas Sule Masih Niklas Sule Umpan mendatar Kepada Sergei Jinnabri Namun gagal Diambil alih oleh Leroy Sane Umpan langsung pada Robert Lewanduski 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 Mendatar Kita lihat Oh Numpel tadi Dengan cermat Dan cepat membaca arah Umpan yang diberikan Menusuk Ke jantung pertahanannya Leroy Sane Tercuri kembali kali ini Oleh Joshua Kimmich Pada Thomas Muller Dibantu oleh Robert Lewanduski Di api dua pemain Tidak bisa berbuat Banyak tampaknya Menghasilkan serangan Untuk Romya Diwijaya Lagi-lagi berhasil diputuskan Serangan kembali kali ini Romya Diwijaya Satu-dua dilakukan Gnabri Dengan Robert Lewanduski Alaba Niklas Sule Umpan langsung kepada Lewanduski Masih Lewanduski Oh Leroy Sane Leroy Sane 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 Apalagi Sane Tinggal berhadapan-tapan Dengan Manuel Neur tadi Leroy Sane Umpan yang baik Dan Au mencuri bola tadi Sebuah kesalahan Berawal dari Peluang Leroy Sane Terlihat Terlalu terburu-buru Tampaknya disitu Karena sudah berhadapan Satu lawan Satu dengan Penjaga Gawang Masih terselamatkan Gawang dari Muhammad Andres Sony untuk Kebobolan kedua kalinya Kali ini Buang jauh Dikuasa oleh Jerman Buateng Kepada Niklas Sule Di sebelah kanan Dorong bola Cepat saja Tidak menemui sasaran Serangan balik Oh Tercuri kembali bola Serangan kali ini Dari Romy Hadiwijaya Kembali ke arah Pertahanan Dari Sony Paiman Dan pelanggaran Dilakukan oleh David Alaba Nampaknya kepada Niklas Sule tadi Oh Genabri nampaknya Yang dilanggar tadi oleh David Alaba Oh Lukas Hernandez Tadi yang melanggar Lukas Hernandez Ya Denangan bebas Coba dilakukan Kali ini Didapatkan oleh Romy Hadiwijaya Mengandalkan Joshua Kimmich Angkat bola langsung Jauh dalam buta Penalti kali ini Robert Lewandowski Memberikan umpan pada Niklas Sule Ada Genabri 1-2 Coba dilakukan Ada Thomas Muller Lagi berputar terlebih dahulu Leopet Lewandowski Leroy Sane Bisa diantisipasi Dibaca dengan baik Tadi sebuah Persepsi Lakukan oleh Genobet Namun serangan balik Kembali Dari Kubu Romy Hadiwijaya Dicuri kembali bola Dari kaki Genabri Oleh Leroy Sane David Alaba Sergei Genabri Umpan yang tidak terlalu baik Dari Sergei Genabri Namun masih ada serangan Bertubi-tubi datang Menghampiri pertahanan Dicuri David Alaba Oh David Alaba Namun digagalkan oleh Joshua Kimmins Kurang cermat Masih berhasil diambil oleh Thomas Muller Langsung pada David Alaba Dorong bola ke depan Lagi-lagi Ada benturan Atau diganggu Di situ Alfonso Davies Sehingga terjadi Pelanggaran Dan masih ada Peringatan saja Diberikan oleh Sang Wasid Harus berhati-hati Memang ini Romy Hadiwijaya Bermain cukup keras ya Di lini tengah Bagaimana Pressure yang dilakukan Oleh Romy Hadiwijaya Ketika kehilangan bola Begitu tinggi Tekanan yang diberikan Ketika Memasuki area pertahanannya Begitu tinggi Sehingga Sulit sekali Sebetulnya Bagaimana Andri Sonny Paeiman Mencoba untuk masuk Ke area pertahanan Kali ini serangan Yang salah tadi Umpan dari Andri Sonny Paeiman Diantas dengan baik oleh Lewandowski Dicuri kembali oleh Davies kali ini Umpan kepada Lucas Hernandez Alfonso Davies Kepada Leroy Sane Leroy Sane Umpan mendatar Dan diambil Dan diintercept Dengan baik oleh Kimmich Ada David Alaba Lagi-lagi ada duel David Alaba Dengan David Alaba Dorong bola ke depan Kenabri Robert Lewandowski Kali ini Mencoba melebar Kesebelah kiri Alfonso Davies yang Diandalkan Lambung Tapi sayang sekali Membentur pemain Bertahan dari Muhammad Andri Sonny Salah umpan Berbahaya kali Lewandowski Kepada Kimmich Kimmich kembali Dan kali ini ada Bola muntah Bisa diamarkan Dan gol Mengaduk Bubur Sebuah selebrasi Khas dari Sergei Gedabri Dan menambahkan Keunggulan Romi Hadi Bijaya Atas Muhammad Andri Sonny Paiman 2-0 Menit-menit Akhir babak pertama Justru Gol kedua Berhasil Diciptakan Melalui sebuah Skema yang sangat apik Umpan-umpan dilakukan Di barisan penyerangan Walaupun sempat Dihalau Oleh penjaga gawang Tapi tampaknya Bola liar langsung Disosor oleh Sergei Gedabri Rubah kedudukan Menjadi 2-0 Tentunya Ini permainan Yang akan Semakin nyaman Dilakukan oleh Romi Hadi Bijaya Di babak kedua Kita lihat disini 45 plus 2 Dan tentu saja Peluit panjang Tanda berakhirnya Babak pertama Sudah berbunyi Keunggulan 2-0 Sebuah keunggulan Yang cukup nyaman Tampaknya Untuk penapaki Pertandingan Di babak kedua Tapi kita akan melihat Beberapa Kejadian-kejadian Yang menarik Di 45 menit Babak pertama Banyak kesalahan Yang dilakukan oleh Mohd Andri Soni Paiman Dalam hal passing Maupun membangun serangan Jadi kita lihat Banyak peluang Yang didapatkan oleh Romi Hadi Bijaya Dari kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh Mohd Soni Andre Paiman Aku melihat disini Bagaimana Andre nampaknya sedikit nervous Menghadapi Romi Hadi Bijaya Karena Pressure di babak semifinal Berbeda sekali Dengan babak sebelumnya Dan tekanan yang diberikan oleh Romi Pressure yang diberikan oleh Romi Ketika Memasuki Pertahanan dia Di lintengah Sudah lakukan Sebuah high pressing Sehingga itu menyulitkan Buat Soni Andre Untuk bisa Menyusun serangan yang begitu baik Menusuk langsung Ke jantung peramanan Pertahanan Iya ini peluang yang kita lihat Dari Leroy sana Sebenarnya cukup menarik ya Bung Arief Kalau kita lihat Pertandingan Romi Di game sebelumnya Bermain sangat hati-hati Tapi bermain di pertandingan semifinal Bermain lebih lepas Banyak sekali Romi Hadi Bijaya Ini menunjukkan Skill move Dari para pemainnya sendiri Dan kita lihat Bagaimana ritme permainan Disusun Dan dikendalikan oleh Romi Hadi Bijaya Dan terlihat disini Andre nampaknya Ikut masuk Dalam ritme permainan Yang dibangun oleh Romi Hadi Bijaya Iya betul Betul itu dia Tapi tampaknya Tidak perlu berlama-lama lagi Sebentar lagi Kita akan menyaksikan Jalan yang pertandingan Kick off Babak kedua Dimana Ini masih ada Pergantian pemain Dari kedua tim Romi Hadi Bijaya Sedikit menarik Mundur Para pemain Itu attacking midfielder ya Thomas Muller Sedikit dimundurkan juga David Alaba juga Sebagai attacking midfielder Betul sekali Aku melihat disini Bagaimana peran dari Joshua Kimmich Begitu baik sekali Untuk memutus Rangkaian Serangan Dan rantai permainan Yang coba disusun oleh Muhammad Soni Andri Soni Pahiman Havi Martinez Sekali ini Babak kedua Dimulai Skor sementara 2-0 Untuk keunggulan Romi Hadi Bijaya Yang menggunakan Bayri Muncen Berwarna merah David Alaba Ya sebenarnya Kalau kita lihat Secara statistik Sebuah skill individu Coba dipertontonkan Kali ini Sehingga terjadi Bola liar Joshua Kimmich Romi Hadi Bijaya Masih mencoba Melakukan Skill-skill yang Apa ya Tidak menipu Pemain tempatnya Ini adalah bagian Dari sebuah Apa namanya Pressure mental Nampaknya dilakukan oleh Romi Hadi Bijaya Iya betul sekali Tadi kalau kita lihat Secara statistik Memang Romi Hadi Bijaya Begitu unggul Hingga 63% Kalau tidak salah Di 45 menit Babak pertama Di atas angin Nampaknya Romi Hadi Bijaya Ada Gnabri Gnabri kali ini Gnabri Umpan menisir ke kanan Benjamin Pavard Umpan yang salah Tadi Benjamin Pavard Dihalau dengan baik Oleh David Alaba Benjamin Pavard Manda atas saja Thomas Mula Waduh Dan kita lihat Gol 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 Bola nemu tadi Bagaimana Sergi Kedabri Menuntaskan bola Yang dia temukan Di depan mulut gawang Dan tanpa kompromi Bola langsung Disosor saja Menjadi gol ketiga Untuk bayar Untuk bayar muncul Milik Romi Hadi Dihalau dengan baik Oleh Romi Hadi Bijaya Di atas angin nampaknya Leha-leha Bisa jadi Ini akan menjadi Wahana permainan Bagi Romi Hadi Bijaya Untuk terus memberikan Gempuran-gempuran Dan tekanan-ketekanan Kepertahanan Dari Muhammad Andri Sonipah Leroy Sane Salah umpan tadi Diambil alih oleh Hafif Martinez Sekali ini Hafif Martinez Thomas Müller Ada ruang terbuka disana David Alaba David Alaba Salah umpan Hampir saja tadi Sebuah kesalahan Untung saja tadi Dengan sigap Lidih pertahanan dari Bayar Muncen milik Romi Hadi Bijaya Bisa mematakan serangan tersebut Ya Bung Arif Kalau kita lihat tadi Dari Sebuah Fun fact ya Disitu Romi Hadi Bijaya Hanya menciptakan 17 gol saja Di pertandingan sebelumnya Average golnya itu Hanya 2,3 atau 2,8 Sangat sedikit sekali Sebetulnya Betul Berbanding terbalik Dengan Andres Soni Kita lihat Thomas Müller Dengan sangat mudah Umpan tarik Diberikan kepada Robert Lewandowski Dan dengan sangat dingin juga Robert Lewandowski Berhasil menciptakan Gol pertamanya Untuk Soni Pak Iman Membuka harapan Tentunya gol ini Sedikit lengah Nampaknya Romi Hadi Wijaya Masih cukup panjang Usia pertandingan Masih ada waktu yang tersisa Tentu saja Masih sangat terbuka Peluang bagi kedua player Untuk tampil Di partai puncak Regional Timur ini Umpan yang sangat baik Membaca dengan baik Tadi bagaimana Ruang di sebelah kanan Pertahanan Tidak mampu Dihal oleh Manuel Neur Dan Robert Lewandowski Leluasa sekali Menceploskan bola Kegawang Dari Bayan Muncin Milik Romi Hadi Wijaya Satu anak tangga Coba didaki Oleh Muhammad Andres Soni Paiman Masih berhasil Dicuri Ada Thomas Muller Kali ini Uman kepada Robert Lewandowski Balik lagi Dari sebelah kanan Thomas Muller Berputar terlebih dahulu Dengan Sangat mudah Direbut Semua masih bisa terjadi Apapun Ketika waktu Masih ada Itu artinya Peluang masih terbuka David Alaba Mencoba menyisir Ke area pertahanan Di sebelah kiri Dari Gawang Andre Paiman Kali ini Kembali gagal Serangan dari Andre Paiman Thomas Muller Terbuka Gdabry Baaya Robert Lewandowski Gdabry kembali Loisane Dan Gdabry Lagi-lagi Menceploskan Braise Atau gol keduanya Dengan cara yang Hampir template Hampir sama Dengan gol yang ia ciptakan Di gol ketiga Romy Hadidwijaya 4-1 Dan semakin menjauhkan diri Dari ancaman Rohamat Andresoni Paiman Luar biasa sekali Kita lihat Ketenangan yang dimiliki Oleh Romy Hadidwijaya Gdabry Lewandowski Dan melihat ada ruang Leroy Sane Itu benar-benar tidak egois Apa yang dilakukan oleh Gdabry Walaupun sebenarnya Finishing yang kurang apik Dilakukan oleh Leroy Sane Tapi tampaknya bola Rebound Atau bola muntah Berhasil disosor Oleh Gdabry Kembali Merubah kedudukan Menjadi 4-1 Bukti ketenangan Dari Romy Hadidwijaya Yang tidak tertekan Sama sekali Meskipun Ada satu gol Diceploskan oleh Mohamat Andresoni Paiman Dan dia bisa Menambatkan satu gol Kembali untuk membuat Keunggulannya dia Menjadi 4-1 saat ini Betul sekali Umpan yang kurang cermat Sehingga menghasilkan Lemparan ke dalam Untuk para pemain Bayer Munchen Bagi Romy Hadidwijaya Ada Robert Lewandowski Kali ini Melebar lagi Sebelah kiri Kurang cermat Terlihat kali ini Terlihat kali ini serangan Dibangun Coba dibangun Asal disana oleh Robert Lewandowski Namun tertahan Dibaca dengan sempurna Tadi oleh Lucas Hernandez Sebuah umpan lambung Diberikan Namun kembali Udah dipatahkan oleh Ini belakang Dari Bayer Munchen Milik Muhammad Andresoni Paiman Bola-bola liar Coba dikejar kali ini Lagi-lagi Joshua Kimmich Dari Sony Paiman Lagi-lagi Terebut Tampaknya Masih dikuasai oleh Para pemain dari Romy Hadidwijaya Ada Kenabri Dorong bola Yang kurang cermat Joshua Kimmich kali ini Serangan dari Muhammad Andresoni Paiman Menambal asanya Thomas Müller Thomas Müller Lagi-lagi dengan Cara yang hampir sama Dari gol yang Diciptakan oleh Muhammad Andresoni Paiman Namun waktu Semakin tipis Menuju ujung Dari garis finish Menit ke-90 Tinggal 9 menit lagi Waktu tersisa Dari bagian kedua ini Masih ada waktu Masih ada peluang Masih ada asa minimal Untuk bisa mengejar Ketertinggalan terlebih dahulu Tiga anak tangga Harus didaki oleh Sony Paiman Untuk menyamakan kedudukan Nampaknya Penjaga gawang dari Romy Hadidwijaya Mempercayakan diri Kepada Nubel David Alaba Pendek saja Joshua Kimmich yang dituju Bersih sekali Sebuah sliding tackle Serangan bagi Leroy Sane Romy Hadidwijaya Dari sebelah kiri Dikanggu oleh Benjamin Bavard Masih Sane 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 Umpan tarik Aduh Aduh Apa yang dilakukan Gagal tadi Namun serangan balik Yang dibangun oleh Muhammad Andresoni Paiman Nampaknya Menemukan banyak kebuntuan Atau berhasil dipotong Dan kali ini Thomas Muller Kurang bisa melewati Jagaan pemain bertahan Dari Romy Hadidwijaya Kali ini serangan Thomas Muller Ke arah Benjamin Pavard Akan menjadi Gol terakhir Serangan kali ini Dibangun dari sisi kiri Kosong melompong Bavard Lai Lai Sane Gol Dan selesai Sudah pertandingan Selesai Game over Tuntas Dan tamat pertandingan ini Menjadi syah Milik Romy Hadidwijaya Menuju ke partai puncak Tentunya Luar biasa sekali Gol yang ditunggu Sebenarnya oleh Sonny Paiman Malah justir Romy Hadidwijaya Yang bisa menambah Pundi-pundi Golnya Menjadi 5-1 Habis Sudah pertandingan Kali ini Lagi-lagi Menang di game sebelumnya Dengan skor tipis Tapi begitu Masuk semifinal Membabi buta Tampaknya Permainan yang ditujukan Oleh Romy Hadidwijaya Lima gol Berhasil diciptakan Mohamad Andre Sonny Paiman Nampaknya Dibuat Ambiar mentalnya Setelah Gol keempat Tercipta Betul-betul Tidak bisa Keluar dari Kebuntuan Tidak bisa keluar Dari bentuk Permainan yang pernah Ia tampilkan Secara baik Ambiar Ambiar mental Dari Mohamad Andre Sonny Paiman Dan disini Bagaimana Stadion Konami Dijadikan Wahana bermain Wahana latihan Oleh Romy Hadidwijaya Liabasa Mari Terima kasih.